Kita beralih ke berita lainnya, usai diperiksa Bupati Purbalingga Tasdi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tersangka diduga menerima suap dalam proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. Sini malam Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi tetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018. Tersangka diduga menerima komitmen visi sebesar 500 juta rupiah atau 2,5 persen dari nilai proyek senilai 22 miliar rupiah. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang 100 juta rupiah dan 1 unit mobil. Diduga TSD menerima fee 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018 senilai sekitar 22 miliar. Proyeknya itu senilainya 22 miliar. Kemudian diduga pemberantasan tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek yaitu sebesar 500 juta. Sementara itu PDI Perjuangan memastikan memecat Bupati Purbalingga Tasdi sebagai kader partai. Tak hanya itu, PDI Perjuangan pun tak akan memberikan bantuan hukum. Yang bersangkutan kita katakan sudah diberikan sanksi partai, sudah kita berhentikan. Dengan demikian sudah tidak menjadi anggota PDI Perjuangan. Saya pikir itu tanggung jawab moral, tanggung jawab politik dan janji kami kepada publik bahwa partai kami senantiasa setiap saat, setiap waktu selalu perang terhadap korupsi. Senin malam KPK gelar operasi tangan-tangan di dua tempat terpisah, yakni Jakarta dan Purbalingga. Enam orang terjerat dalam operasi ini, salah satunya Bupati Purbalingga Tasdi. Kemudian Kenami langsung dibawa ke gedung KPK untuk jalani pemeriksaan. Selain Tasdi, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Hadi Siwanto selaku kabak ULP PMK Purbalingga dan tiga orang dari pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap. Dini Putan melaporkan untuk NET.